Dalam pelaksanaan ritual ibadah selama bulan Ramadhan tahun ini, masyarakat bisa lebih semarak lagi. Meskipun status pandemi ini belum menjadi endemi, politikus PDI perjuangan tersebut bahkan mengajak masyarakat untuk husu beribadah. Kegiatan di masjid tak mesti menjaga jarak dan pengurangan kapasitas lagi. Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat menjalankan ibadah dengan leluasa sesuai tuntutan syariah. Karena sudah terwujud herd immunity atau kekebalan kelompok. Namun tetap yang lebih utama adalah menjaga kesehatan. Tim Kapol TV mengabarkan.